saya bersama dengan berbagai dan yang kedua ada dari lalu sebagai selaku dari organisasi sentral inisiatif lalu ada Pak Bapu Zahidayat dari TENCO lalu ada Pak Nedir Engstern dia merupakan salah satu orang yang bergiat dan berdikkat dalam isu berkaitan dengan kasus dan bahkan belakangan dia membuat satu tulisan khusus berkaitan dengan kasus lalu ada juga dan yang terakhir ada Fahdian mau diganti selaku ok sebagai pengantar itu saya serahkan kepada Pak Bifidri Susanti untuk memberikan penjelasan khususnya berkaitan dengan seputar fakta-fakta dan Mbak Bifidri silahkan baik terima kasih selamat sore teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua nama saya Bifidri Susanti saya sehari-harinya dosen di Sekolah Hukum Jentera tapi kali ini dalam saya saya mengantarkan saja seperti disampaikan barusan kawan di sebelah kiri dan tangan dan juga di layar yang terlihat di depan sayang sekali tidak bisa bergabung pada sore hari ini mereka lah yang saya kira akan bisa lebih banyak berbicara soal kasus munir ini jadi saya kira bukan kebetulan jika biurka yang sedang menghebohkan dunia silatan kita saya kira hampir semua media disini termasuk Tempo sudah menulis keramaian yang disebabkan oleh seseorang yang kita sebenarnya masih agak gelap ini siapa orangnya tapi kami dari kasum melihat ini adalah suatu momentum yang penting dan uniknya adalah seperti akan disampaikan oleh kawan-kawan saya sesungguhnya kan apa yang diurka sampaikan itu tidak baru sama sekali tidak baru makanya disini nanti ada kawan-kawan yang akan menceritakan lebih lanjut sejak laporan tim pencari fakta kasus munir dulu yang sekarang dokumennya hilang tapi hilang secara resminya ya tapi sebenarnya dari situ sudah jelas sama dengan yang dikatakan oleh biurka tentang pembunuh munir yaitu muhdi yang sekarang menjadi salah seorang ketua partai politik yang baru diambil alih nah kemudian juga edisi khusus majalah Tempo juga pernah tadi saya barusan nanya lagi sebenarnya saya tidak hafal tahun berapa itu tapi 2014 juga sudah pernah diucapkan juga tapi kan bagi kami di kasum dan semua jaringan yang tergabung dalam kasum ini adalah pertanda bahwa sebenarnya ini bukan pengetahuan baru dokumen resmi negara PPF itu kan dibentuk oleh PPRES ya jadi dokumen resmi negara sudah mengungkapkan PERS dalam hal ini ya saya kira teman-teman juga banyak tapi edisi khusus Tempo itu juga sudah mengungkapkan Pak Matt Easton yang hadir di Zoom itu sudah menulis teman-teman kalau belum membaca bukunya itu judulnya adalah We are tired of violence We have tired of violence gambarnya wajahnya Cak Munir di depan nanti Bang Matt Easton juga akan berbicara soal itu belum lagi yang paling formal dan seharusnya bisa jadi petunjuk yang sangat kuat untuk mengungkap kasus Munir yaitu dokumen pengadilan dari sebuah kasus yang sudah bahkan orangnya sudah dan sudah meninggal dunia sekarang yaitu Polikarpus itu sudah mengungkapkan nama yang sama dengan yang di oleh Biurka dan juga ada satu kasus lagi yang apa yang juga mengungkapkan jadi dokumen pengadilan itu luar biasa sekuat sebenarnya jadi untuk disini mengingatkan kembali dan bahkan mengajak kawan-kawan yang sudah mengungkap dengan sangat tugas dengan nama yang bukan lagi pakai rahasia-rahasia dan bukan bocoran atau hasil meretas atau apapun tapi resmi itu pun sudah bertahun-tahun tidak ditindaklanjuti oleh negara terutama apalat negara hukum nah jadi nanti kawan-kawan saya akan bercerita lebih harap teman-teman jurnalis juga ikut mewartakan kembali mengingatkan soal kasus Munir ini yang 7 September 2022 ini sebenarnya sudah 18 tahun ulang tahunnya namun belum ada kejelasan tentang siapa dalamnya kita hanya tahu yang para pelaku di lapangan saja padahal kita semua tahu ini adalah suatu kasus yang sangat-sangat sistematis dan kalau tidak diungkap teman-teman soalnya bukan hanya keadilan bagi keluarga capir tapi soal keberulangan yang sekarang kita sudah sering makin sering melihat bagaimana para pembelahan asasi manusia bisa terus menerus dipegang dan dengan berbagai cara juga cara-cara yang canggih seperti peretasan dan lain sebagainya maupun cara-cara hukum ini semua salah satunya disebabkan oleh yang sudah berlalu tidak pernah diungkapkan nah saya berhenti disitu dulu Andi karena banyak kawan-kawan yang saya kira akan bisa bercerita lebih banyak terima kasih baik, terima kasih Mbak Bibip untuk penjelasannya memang berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Jorka itu bukan informasi yang baru sebetulnya dilihat dari berbagai fakta yang ada mulai dari soal dokumen-dokumen hukum dokumen pencari fakta bahkan dokumen putusan ada berbagai fakta yang sebetulnya perlu untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah baik, yang kedua mungkin saya mau online kepada Mbak Suci saya silakan kepada Mas Arief Molana selaku di Rp. LDS kepada Mas Arief silakan silakan Halo, selamat sore Assalamualaikum Wr. Wb apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo Andi dan teman-teman di Kontras apakah suara saya terdengar? Baik selamat sore teman-teman sekalian salam sehat dan juga salam hormat saya kepada rekan-rekan yang ada di Kontras begitu ya Mbak Suci dan juga teman-teman semuanya yang hadir dalam konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini gitu ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Bivitri Susanti ya bahwa memang hari ini kita ingin merespon sebuah informasi yang dibuka oleh salah satu akun anonimus gitu ya terkait dengan fakta pembunuhan kasus Munir Said Talib 18 tahun yang lalu dimana merujuk pada satu orang yang kemudian diduga kuat ya sebagai pelaku pembunuhan Cak Munir namun sayangnya kita tahu bersama di tahun 2008-2009 yang lalu dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan dan putusan Mahkamah Agung orang yang diduga kuat menjadi pelaku pembunuhan Munir tersebut yaitu Muhdi PR sebagai Diputi Lima Bin saat itu kemudian sampai hari ini masih melenggang bebas gitu ya hukum formal ya tidak sanggup ya untuk kemudian menyeret yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang kemudian dituduhkan kepadanya nah selain itu kita dalam kesempatan pada sore hari ini juga ingin sedikit merespon terkait dengan langkah Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pro justisia sebagaimana mandat Undang-Undang 26-2000 untuk kemudian menetapkan kasus Cak Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat teman-teman yang saya hormati pertama mungkin mengawali paparan saya begitu ya saya ingin menyampaikan satu statement penting dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kasus Cak Munir ini adalah sejarah bangsa sejarah bangsa Indonesia yang ternyata ini ini menjadi ujian sejarah bangsa ini ya yang ternyata sampai dengan 18 tahun pasca kejadian tewasnya Cak Munir Sa'id Talib diracun secara kejam oleh apa namanya para pelaku sampai hari ini tidak diungkap dengan terang para pelaku-pelaku tersebut kemudian yang berhasil diseret hanya tiga yaitu pelaku lapangan diantaranya adalah Polikarpus kemudian Indra Setiawan dan Rohainil Aini ketiganya adalah pilot Garuda kemudian ada direktur utama Garuda dan satu lagi staff Garuda yang menarik adalah kalau kita kembali lihat hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus Cak Munir yang dibentuk oleh SBY berkat tekanan kuat dari publik saat itu ini pelakunya mestinya ada empat layer bukan hanya pelaku lapangan tetapi pelaku yang kemudian turut serta untuk membantu menggerakkan dan juga pelaku intelektualnya sampai hari ini hanya berhenti di pelaku lapangan tentu ini tidak boleh kita biarkan yang kemudian menjadi pertanyaan serius adalah kalau memang ini ujian sejarah bangsa ini kapan kita akan lulus sudah 18 tahun sudah 4 periode presiden yang masing-masing dijabat 2 periode oleh SBY dan 2 periode oleh Jokowi tapi kasus ini belum kemudian puntas sudah ada upaya yang cukup signifikan namun kemudian hanya mengungkap pelaku lapangan bagaimana kita bisa lulus saya kira ada syarat yang harus kemudian dipenuhi oleh negara ini agar kemudian apa namanya kita lulus gitu ya ini hak korban harus dipenuhi harus diungkap kebenarannya harus ditegakkan keadilannya dan pemulihan bagi korban harus kemudian diberikan sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Mbak Bibir di awal soal ketidak berulangan itu betul-betul bisa dipastikan yang jadi soal adalah kalau kita melihat bagaimana komitmen dan juga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan hari ini khususnya di pemerintahan Jokowi kita melihat tidak ada upaya serius dan komitmen yang konkret untuk menyelesaikan kasus Cak Munir yang ada masih sebatas janji-janji palsu untuk kepentingan elektoral pemerintahan hari ini mengambil keuntungan dibalik penderitaan korban dan selama dua periode ini kalau saya melihat sejatinya pemerintah bukan hanya mendiamkan kasus Cak Munir tapi kalau kita harus berkata jujur ini sebetulnya ada upaya agar kasus ini bahkan kemudian tidak diungkap dan itu terlihat dari bagaimana dokumen TPF hari ini dinyatakan hilang oleh setnek dan kemudian setelah dinyatakan hilang tidak melakukan apa-apa padahal bisa dan seharusnya melakukan sesuatu nah ini yang kemudian menjadi soal dan kalau kita melihat aparat penegak hukum mulai dari kepolisian Mabes Polri terakhir mengatakan tidak ada bukti baru padahal kalau kita kembali cek sampai hari ini mantan kepala BIN AM Hendro Priono yang diduga kuat terlibat dan tahu terkait dengan kasus matian Cak Munir tidak pernah diperiksa secara projustisial tapi kemudian beralasan tidak ada bukti baru Jaksa Agung sampai dengan hari ini tidak mengajukan peninjuan kembali terhadap putusan MUHDIPR yang kemudian diputus Mahkamah Agung bebas padahal mungkin itu dilakukan ini menjadi petunjuk bagi kita semua bahwa memang tidak ada komitmen nyata dari pemerintahan Jokowi Dodo hari ini dalam penuntasan kasus nah teman-teman sebelum bicara terkait Komnas Ham saya ingin menyikapi terkait dengan apa yang disampaikan akun anonimus ya terkait apa namanya orang yang diduga sebagai pelaku disampaikan bahwa pada intinya kita semua diingatkan publik diingatkan para penegak hukum diingatkan presiden diingatkan bahwa ada institusi negara ada aktor pejabat publik saat itu aktor-aktor negara yang terlibat dalam kematian tradis Saak Munir 18 tahun yang lalu 7 September 2004 begitu ya di perjalanan Jakarta Belanda begitu nah dan yang harus kemudian dicatat adalah ada badan intelijen negara dibalik kematian Jak Munir yang mana ini bukan hal baru tadi sudah disebutkan namun sebagai pengingat untuk kemudian merefresh ingatan kita terkait dengan kasus Jak Munir saya coba kemudian mencari ada beberapa dokumen yang kira-kira bisa kita telisik terkait dengan fakta-fakta tersebut kalau kita bicara dokumen TPF hasil penyelidikan TPF yang dilaporkan kepada Presiden dan juga Menteri-Menteri jajaran Presiden di tahun 2005 pasca kemudian selesai dilaksanakan tugas tersebut ini kan sebenarnya menemukan banyak informasi dan saat itu ada rekomendasi untuk kemudian melakukan pemeriksaan betul-betul kepada beberapa tokoh di BIN meskipun prakteknya kemudian tim penyelidik mengalami kesulitan karena memang ada penghalang-halangan dalam proses penyelidikan saat itu namun kemudian kalau kemudian kita bisa cek kembali dalam perkembangannya dokumen TPF menjadi dokumen penting yang digunakan dalam proses produsisi oleh aparat penegak hukum baik itu kepolisian maupun kejaksaan saat itu untuk kemudian menyeret Polikarpus Indra Setiawan dan Rohainil Aini ada beberapa fakta hukum yang ini sudah di ini ya di uji di pengadilan artinya sudah mestinya tidak terbantahkan lagi yang kemudian membenarkan sebetulnya apa yang disampaikan oleh akun Aninomus itu diantaranya misalkan ini teman-teman dalam persidangan tercatat fakta ya komunikasi antara Polikarpus dengan Mohd.PR sebanyak 41 kali ini yang tercatat di pengadilan itu terjadi sebelum dan sesudah kematian Cak Munir dan telpon itu dilakukan antara telpon HP-nya Polikarpus dengan telpon HP-nya Mohd.PR telpon HP-nya Polikarpus dengan kontak di ruangan MoD.PR di BIN dan juga kontak rumah dari Polikarpus dengan Deputi 5 BIN saat itu baik itu HP maupun di ruangan dan itu sangat intens dan itu juga dibenarkan oleh beberapa saksi salah satunya adalah Budi Santoso salah seorang agen BIN yang bersaksi juga di pengadilan dan selain itu juga ada informasi menarik dari putusan Indra Setiawan jadi Indra Setiawan ini Direktur Utama Garuda yang saat itu akhirnya dihukum karena memberikan kesempatan kepada Polikarpus untuk ikut penerbangan ke Singapura padahal tugasnya mestinya ke Peking itu dilakukan oleh Indra Setiawan karena ada surat BIN surat BIN yang ditandatangani oleh M. Asad wakil kepala BIN saat itu dan yang menarik adalah surat itu diberikan itu dalam sebuah pertemuan yang dilakukan oleh Polikarpus dengan Indra Setiawan yang mana saat itu juga ada Deputi 5 BIN ya MUDI PR ya dan itu ada salah satu pertemuan yang disebutkan juga tempatnya begitu di restoran Bengawan Solo Hotel Sahid Jakarta kemudian apa namanya dalam putusan Indra Setiawan yang akhirnya kemudian menjatuhkan pidana satu tahun kepada yang bersangkutan ini Majelis Hakim mengatakan bahwa memang ada konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan pejabat tinggi BIN yang mana sebetulnya menurut Majelis Hakim saat itu Indra menjadi bagian dari korban konspirasi tersebut nah itu beberapa fakta yang kemudian hadir di persidangan termasuk misalkan fakta bahwa sebelum kematian Munir gitu ya Muhdi PR kemudian ada Hindro Priyono kemudian ada beberapa agen apa namanya pejabat BIN saat itu juga gitu ya sempat mengontak beberapa tokoh diantaranya Todung Mulia Lubis Adnan Buyung Nasution dan lain sebagainya untuk kemudian menyampaikan kepada Cak Munir agar melunak terkait sikapnya terhadap BIN jadi sebetulnya kalau kemudian ditelisik lagi banyak informasi banyak fakta-fakta hukum yang ini sudah teruji kebenarannya yang mestinya bisa dan sangat bisa digunakan oleh aparat penegak hukum untuk kemudian menuntut tanggung jawab hukum dari para pelaku namun memang faktanya sampai hari ini itu belum bisa dilakukan dalam sebuah ini ya teman-teman ada dokumen yang lain yang saya kira juga penting untuk kemudian kita pelajari yaitu eksaminasi putusan eksaminasi putusan polikarpus kemudian ada juga eksaminasi putusan bebas dari MUHDPR nah disinilah sebenarnya di eksaminasi putusan MUHDPR ini kita bisa kemudian melihat bahwa sebetulnya dalam presiden bebasnya MUHDPR itu ada catatan dari eksaminator saat itu ini eksaminatornya dipilih dari publik para akademisi yang independen gitu ya yang kemudian mengatakan bahwa dalam kasus MUHDPR sejatinya penuntut umum tidak maksimal dalam menyusun surat dakwaan maupun dalam membuktikan dakwaannya dalam surat tuntutan pidana dan yang kedua majelis hakim tidak memposisikan dirinya sebagai hakim yang aktif baik untuk mencari kebenaran material dengan tidak memerintahkan yang berwenang untuk memproses lima orang saksi yang mengingkari keterangannya dalam MAP dengan dakwaan sumpah palsu maupun dalam menerapkan hukum pembuktian saksi berangkai dan yang ketiga sekiranya majelis hakim menetapkan hukum pembuktian secara benar maka tindak pidana penganjuran melakukan pembunuhan berencana seperti apa yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan saat itu MUHDPR didakwa dengan pasal tiga empat puluh juntuh pasal lima lima ayat satu poin satu dan poin dua ada dua dakwaan itu nah dan dari sini sebetulnya ada beberapa rekomendasi agar apa namanya penuntut umum itu melakukan upaya hukum dan kemudian pada kejaksaan untuk kemudian mengevaluasi soal integritas dan kompetensi terkait dengan penanganan kasus dan komisi judicial juga bekerja saya kira dokumen-dokumen yang kemudian lahir seperti eksaminasi dan juga rekomendasi ini tindak lanjutnya seperti apa nanti juga penting sekali untuk kita buka kembali agar Komnas HAM khususnya yang hari ini sedang melakukan langkah projustisia penyelidikan kasus Cak Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat tidak kemudian mencari-cari lagi alat bukti karena sebetulnya alat buktinya sudah banyak kemudian dihadirkan dalam proses-proses hukum sebelumnya dan terkait dengan upaya Komnas HAM hari ini yang akan segera membentuk tim apa namanya penyelidikan projustisia projustisia saya pikir meskipun ini terlambat karena mestinya Komnas HAM yang sudah mengawal kasus Cak Munir dari berapa belas tahun yang lalu bisa kemudian melihat kasus Cak Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan melakukan langkah penyelidikan ini sejak lama tapi saya kira kalaupun kemudian kita bilang faktanya terlambat tapi hari ini ini adalah salah satu ruang advokasi yang memang harus ditempuh dan mudah-mudahan tantangan yang hari ini ada seperti misalkan periodisasi Komnas HAM itu tinggal 3 bulan lagi kemudian bagaimana mandat untuk tim EPHOP ini ini harus kemudian dipecahkan jangan sampai kemudian ada komitmen yang berbeda antara komisioner hari ini dengan komitmen komisioner yang kemudian baru terpilih karena ini tentu akan sangat menyulitkan dan yang paling penting juga dukungan dari negara dukungan dari pemerintah Jokowi Dodo yang selama ini berjanji untuk kemudian mengungkapkan mengungkap dengan terang kasus Cak Munir juga harus ditagih dan kita semua warga harus mengawal kasus ini saya kira sementara dari saya itu ya teman-teman semuanya mohon maaf kalau agak panjang terima kasih banyak saya kembalikan kepada Andi di Kontras dan teman-teman semuanya terima kasih berkaitan dengan berbagai aktor untuk dilakukan pemeriksaan kalau dalam kasus melibatkan 4 aktor tingkatan kejahatan dan dalam konteks ini aparat penerjaan hukum perlu tidak lanjutinya dengan serius dan yang kedua juga sempat disimpul bahwa berkaitan dengan kasus Cak Munan Munir juga masih ada upaya hukum yang perlu dilakukan oleh pemerintah salah satu diantaranya misalkan berkaitan dengan upaya hukum luar biasa yaitu melakukan penjauan kembali berkaitan dengan diputus bebasnya nah baik terima kasih Mas Arief selanjutnya mungkin saya minta dari Tempo yaitu Pak Pak Jendayat seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun yang lalu Tempo sempat memuat baik kasihkan saja saya harap persyaratan kepada Pak Pak Jendayat oke selamat sore teman-teman terima kasih atas undangannya dari Kasum dan Kontras yaitu Tempo tahun 2014 membuat eksikusus sekitar 100 salaman tentang Pak Pemutukan Camulir tahun 2004 yang disitu memang ada bukti-bukti baru yang belum pernah diungkap misalnya tentang surat dari BIN dari wakil kepala BIN yang itu penugasan dari Pak dan surat itu dicebol dari salah satu komputer di BIN oleh penyidik Kabinet Masjidat kemudian ada juga kesaksian dari Pak Budi Santoso dia adalah Direktur Pemencanaan dan pengalangan di BIN dan Pak Budi Santoso adalah saksi Kunti jadi kalau tadi dikatakan bahwa peliguan kembali mestinya bahannya adalah kesaksian Pak Budi Santoso di Kuala Lumpur direkam oleh penyidik dan di rekam secara video Pak Budi sekarang tidak tahu dimana penyidikan itu beliau hilang dan tapi kepada penyidik sudah direkam kesaksian dan kesaksian itu sangat telap penyantalan penyantalan para persangka di kemudian ini bisa dihukurkan oleh kesaksian Pak Budi Santoso artinya bahannya ada kalau mau penujuan kembali dengan pengadilan nah kalau kita merespon Biorka mestinya Biorka datang ke publik kita hari ini setelah 8 tahun ingin membuat gendir sekalian yang kedua adalah bukti karena Biorka memang hacker bukti bahwa benarkah Pamudi itu ada di Malaysia ketika berpontak dengan BK karena itulah yang membuat Pamudi bebas dari hukuman ketika di Pemali dan Hakim percaya pada bahwa beliau sedang ada di Malaysia ketika Polikarpus melakukan pengumuman terakhir ini kalau dari serangan yang ditulis ada kecahan dari Polikarpus pemuhdi dari Polikarpus pemuhdi itu memang laporan tapi sekali lagi harus mempercayai bahwa handphone itu dipakai orang lain itulah yang membuat saya mau minjung balik itu sangat mungkin karena barangnya ada artinya kalau untuk memusnah saya mencari kontak karena hasil otopsisi amonir baru dikirim ke Indonesia keluarga kenapa tidak berhak dan ternyata setelah ditelusuri ada pengakuan dari seorang yang mengatakan bahwa Belanda itu sudah tak terah dari pembunuhan pada 7 September di udara itu akan mengarahnya ke intelijen karena sangat khas intelijen karena India dia bertubah di sini kemudian ke Afganistan kembali ke Amsterdam karena intelijen Belanda yang mengurus mengajukan kepada pemerintah Belanda agar tidak langsung mengirimkan kalau ini dikirim ke Indonesia pelakunya akan dikirimati sementara Belanda melalui hukuman mati jadi alasan yang kedua adalah ketakutan pemerintah Belanda hasil otopsi itu dipakai untuk kampanye kampanye buruk kampanye negatif adalah kedua kampanye pemulihan presiden 2014 antara Pak SBY melawan Ibu Megawati dan Asim Jani nah Belanda khawatir ini dipakai untuk kampanye negatif untuk salah satu sehingga ditahan artinya apa intelijen Belanda menganalisis ini analisis bahwa ini adalah pembunuhan camun dengan situasi yang ketika dikadi jadi ada calon militer dengan calon sipil yang bertahun sehingga ketika camunir dibunuh itu akan menjadi kampanye yang berikutnya adalah pertanyaannya mengapa begitu rumit camunir dibunuh kan bisa camunir dikembangan naik motor ditabrak aja di depan kan gampang dengan insiden tapi kenapa harus melibatkan begitu banyak orang kalau Anda baca di pengadilan ada begitu banyak waktu dari ada pungen latuhema seorang penyayi yang tiba di Belanda kemudian ada kelompok pramugari ada dokter di situ yang banyak orang yang terlibat dan mengapa begitu rumit membunuh seorang camunir kalau rupanya bahwa pembunuhan di udara itu akan dengan sangat efektif menjadi kampanye jadi jadi orang yang terbunuh di dalam penerbangan itu harus langsung diotopsi tanpa izin keluarga pun bisa nah pembunuhan di udara itu menjadi begitu turun itu kan pasti diumumkan bahwa ada yang tinggal di udara sehingga seluruh dunia akan tahu bagaimana camunir bagaimana pembunuhan memang pertarungannya adalah maksud saya bahwa Polikarpus yang menjadi eksekutor itu sudah kasih ketahuan tetapi pertaruhannya adalah siapa yang ini memang yang rumit ketika pencari fakta maupun penyelidikan dan penyelidikan waktu itu sampai karena buktinya sangat minim tapi kemudian itu bisa dan sekali lagi kalau Biongar dan pembantu Indonesia menegakkan yang melawan ketidakgilan dan lewat kasih camunir adalah itu tadi satu membuktikan pamudi secara fisik benar dan yang kedua adalah mengupload atau mengunggah rekaman kesaksian dari santos makasih terima kasih Pak terima kasih informasi dan juga bagi teman-teman yang menarik yang sudah disampaikan oleh Pak 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 apakah dengar saya Pak Suci baik sepertinya masih ada kendala teknis mungkin yang selanjutnya bisa saya persilahkan pada selaku Direktur Intarsial pada terima kasih selamat siang salam sejahtera dan sehat untuk kita semuanya selamat menikmati melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan Mas Ari dan Mas Bapak Bucar dari Kepo imparsial tentu saja kita ikut menegaskan menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan semuanya terkait dengan upaya penuntasan pentingnya upaya penuntasan pembunuhan politik terhadap Cak Munir yang sampai hari ini 18 tahun masih tidak kunjung jelas tidak kunjung kertas terkatung-katung gitu ya padahal fakta-fakta bukti dan petunjuk saya kira tadi sudah jelas dan sangat terang-terang mulai dari dokumen pencari fakta yang juga sudah disampaikan ke pemerintah kemudian juga fakta-fakta di persilangan juga sudah disampaikan dan juga saya kira petunjuk dan analisis lain ya yang sebenarnya itu sebenarnya sudah jauh lebih dari cukup ya untuk ditindaklanjuti oleh pendekat hukum ya sehingga apa upaya penuntasan kasus kemenuhan munir ya termasuk juga proses hukum terhadap terduga pelaku yang tadi misalnya ada empat fail ya itu bisa dilakukan bisa dijalankan gitu ya nggak jelas sampai sekarang gitu hari ini kita tahu kita tahu ini sudah 18 tahun gitu ya sehingga yang menjadi pertanyaan gitu ya kenapa bukti fakta ya kemudian petunjuk sudah jelas dokumen-dokumen juga sudah ada yang bisa dikitar kenapa proses penuntasan kasus munir 18 tahun ini mengalami stak gitu ya bahkan jalan mundur ya kalau saya boleh bilang gitu ya mengalami kemunduran dengan adanya misalnya terkait dengan dokumen TPF yang pemerintah bilang apa lagar gitu ya tentu ini menjadi salah satu catatan buruk terhadap pemerintahan hari ini nah pertanyaannya kenapa kan padahal bukti ya fakta bukti kemudian petunjuk juga sudah ada gitu ya betul-betul dari cukup nah tentu kalau kita coba termasih selama 18 tahun gitu ya dari 7 September kemudian dan tadi juga beberapa pemerintahan yang terlihat kan sebenarnya nggak ada tadi apa commitment political will keseriusan kesubuhan pemerintah untuk secara serius mengungkap kasus munir secara tuntas termasuk sampai ke level siapa sih sebenarnya master mainnya padahal tadi kan disampaikan oleh kawan-kawan semuanya sudah jelas terang-beneran tinggal ditindaklan apa informasi yang disampaikan oleh diurka gitu ya ini kan betul bahwa itu menjadi sebuah momentum gitu ya tapi kalau kita baca prosesnya 18 tahun ini kan menjadi semacam kayak lombang kesakan gitu ya kepada pemerintah gitu ya yang pemerintah yang nggak serius nggak punya komitmen ini akan terus apa akan terus menggelinding desakan dorongan untuk kepada pemerintah untuk mendorong proses penuntasan kasus yang terlihat semua 18 tahun kayak gitu kalau misalnya pemerintah punya komitmen gitu ya misalnya semua fakta hukum sudah ada gitu ya bukti-bukti petunjuk gitu ya sudah jauh lebih dari cukup kan untuk menunjukkan bahwa misalnya pemerintah berjutan dalam hadiah presiden punya komitmen kan tinggal panggil misalnya polisi pak polori perintahkan untuk menjelanjuti fakta-fakta gitu ya dokumen-dokumen yang ada gitu ya memanggil memeriksa nama-nama gitu ya yang muncul di fakta-fakta selama persidangan yang hadir gitu ya disitu kemudian dokumen TPS dan sebagainya nah ini kan nggak ada gitu jadi karena upaya komplit gitu ya langkah nyata nggak dilakukan gitu ya kenapa ini yang kemudian selama 18 tahun kasamnya masih gelat terutama terkait dengan proses hukum terhadap layer-layer lain gitu ya di luar lapangan tapi di luar itu kan masih ada sampai mastermind buktinya ada gitu ya fakta-faktanya ada tinggal di tindakan nah ini yang kemudian tadi disampaikan oleh mas Arief gitu ya di tahun 2007 SBY pernah mengatakan bahwa penuntasan kasus muni test of our history kita sebagai bangsa tapi masalahnya bukan bangsanya tapi pemerintahnya yang menutupi tidak apa nama tidak ada keselurusan gitu lah sehingga kasus ini tidak sampai nah saya kira ini menjadi satu momentum gitu ya yang bagi pemerintah Jokowi ada dua tahun lagi gitu ya untuk menunjukkan langkah nyata selain upaya lain misalnya yang hari ini sedang dilakukan oleh PONAS HAM itu menetapkan kasus pengunuhan sebagai pelanggaran HAM berat jadi semua ruang semua upaya belum dilakukan karena bagaimanapun jangan sampai misalnya tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan karena tidak tuntasnya proses penuntasan kasus murid tidak ketatung-katung tidak tuntas ini yang kemudian tadi disinggung oleh Mbak Bibif membuka pola keberulangan dan hari ini saya kira juga terjadi berbagai tempat berbagai isu teman-teman yang melakukan advokasi mereka dimunirkan ada saling tanjil ada yang menjadi korban kekerasan kriminalisasi dan lain sebagainya dengan tidak menuntaskan kasus ini secara tuntas sampai ke mastermind kita bisa mengatakan bahwa pemerintah akan terus membiarkan kebetulangan ini terhadap para pembela HAM di Indonesia tidak hanya terhadap kasus murid itu sendiri korban keluarga korban tapi juga pembela HAM di Indonesia secara umum saya kira ini poin penting terutama teresakan kepada pemerintah presiden untuk melakukan segera langkah nyata mengindakkan semua fakta bukti tunjuk yang ada dan perintahkan kejaksaan kemudian polisi untuk mengindakkan juti proses yang ada termasuk sampai ke level mastermind sehingga pas ini bisa dikintaskan saya kira itu mungkin tambahan dari saya terima kasih terima kasih terima kasih kepada Pak Matthew Espen selamat sore bisa dengar saya cukup bagus maaf ya selamat sore semua nama saya Matthew Espen saya akan bicara dengan singkat sebagai pengamat HAM di Indonesia selama banyak tahun dan juga sebagai penulis buku tentang munir menurut saya Indonesia ingin dilihat sebagai negara madu dari segi politik dan ekonomi sebagai pemimpin di Asia Tenggara dan di dunia tapi itu tidak mungkin jika tidak bisa menyelesaikan masalah masa lalu khususnya kasus munir kisah Indonesia adalah kisah munir sebagai tapi bagaimana akhir kisahnya dengan demokrasi keadilan rule of law kondisi pembela HAM yang bagus dan saya kira yang menarik tentang kabar baru-baru ini tentang hacker itu bukan informasinya seperti teman-teman sudah bilang tapi bagaimana reaksi umum dari kaum muda dari surat kabar seolah-olah ini semacam informasi ini semacam smoking gun tapi sebenarnya informasinya sudah lama ada tapi kalau orang lebih muda atau tidak tahu sejarah dengan lengkap kelihatannya bahwa informasinya ini luar biasa tapi sebenarnya sudah ada dari pengadilan dari PPF dan lain-lain dan saya kira jelas bahwa Komnas HAM dapat membantu menjawab pertanyaan tentang bagaimana akhir kisahnya kisah ini karena tapi hanya jika tim tim itu tim baru yang digusulkan memiliki mandat yang jelas dan yang kuat dan bukan sekedar latihan kosong mungkin saya berhenti di sini karena ada banyak kawan-kawan yang masih bisa bicara dan pasti ada pertanyaan dari wartawan terima kasih banyak terima kasih Pak Med berkaitan dengan penjelasannya juga sempat disinggung soal bahwa informasi yang berkembang lagi-lagi bukan informasi yang berkembang karena dilihat dari berbagai fakta-fakta ada terdapat berbagai informasi yang sebetulnya perlu untuk termasuk juga soal konteks sekinian yaitu berkaitan dengan pembentukan tim Pak Med juga menegaskan bahwa pembentukan tim ETHOP ini perlu ada penegasan-penegasan yang jelas sehingga kerja-kerja tim ETHOP dalam proses pendidikan yang dilakukan itu dapat bekerja secara baik dan juga bekerja secara cepat baik sekali lagi saya cakapkan terima kasih kepada Pak Med lalu selanjutnya saya mau masuk ke Mbak Suci apakah sudah bisa apakah sudah bersambung dan juga bisa menyampaikan pendapat Halo suara suaranya terdengar ya ya buat saya dengan adanya tim ad hoc di Komnasam ini sangat penting juga untuk kita dorong dan ini sebuah hal baru yang bisa ke depan bisa sebagai langkah awal membuka kasus munir ke depan untuk next siapa sebetulnya dalam pembunuh munir karena sampai hari ini misteri itu tidak terjawab dan sampai hari ini pemerintah pun ambigu ya bahkan mungkin juga hanya bohong belaka untuk membuka kasus ini sampai dalangnya dengan dengan Dali mengatakan bahwa dokumen TPF tidak tidak ada jadi apakah ada upaya selama 8 tahun ini terhadap pencarian itu itu kan kalau kalau saya melihat saya menilai ini mereka tidak bertanggung jawab untuk menyelesaian kasus ini jadi menurut menurut saya ini penting untuk kita sama-sama terus dorong apalagi dengan adanya bocoran yang sedang rame hari ini ini menurut saya justru sebetulnya pesan penting bahwa orang masih terus kok bertanya soal kasus munir kenapa Anda pemerintah ini diem saja itu saja sementara terima kasih terima kasih Mbak Suci berkaitan dengan penjelasannya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Suci bahwa perlu dan penting bahwa bagi pemerintah berkaitan dengan kasus ini untuk menusuri lebih lanjut dengan adanya informasi-informasi yang beredar berkaitan dengan kasus muncul muncul juga dapat mendorong atau mendesak bahwa kasus muncul muncul ini bisa dapat menurut pada faktor terima kasih Mbak Suci selanjutnya Mas Alaraf apakah sudah dengan kita Mas Alaraf apakah benar saya ya halo sorry wakilan dari organisasi setra inisiatif saya persilahkan Mas Alaraf ya terima kasih saya rasa pengungkapan kasus munir itu menjadi kewajiban konstitusional negara karena secara konstitusi Indonesia menganut prinsip negara hukum dan dalam konstruksi kasus munir proses hukum dalam negara hukum untuk penelesaiannya belum berjalan secara tuntas sehingga ini tanggung jawab konstitusional negara yang harus dilakukan pemerintah tidak boleh lari dari tanggung jawab konstitusionalnya untuk menyelesaikan kasus munir fakta-fakta dalam proses hukum yang berjalan dalam sidang kasus munir ataupun dalam tpf dan fakta-fakta dan bukti lainnya saya rasa sudah cukup banyak dan terang-menerang menjelaskan tentang kasus permufakatan jahat ini sehingga menjadi sangat penting untuk dicatat bahwa tidak cukup proses terhadap mulik arpus dan beberapa lainnya karena masih banyak atau masih ada beberapa individu yang seharusnya negara melakukan langkah proses hukum untuk menemukan keadilan dalam penyelesaian kasus munir apa yang terjadi di belakangan ini dengan fakta-fakta yang saya mengalirkan oleh akun twitter Bjorka ini menurut saya semakin mempertegas bahwa pengungkapan kasus munir ini adalah menjadi bagian dari kepentingan publik dimana publik masih melihat bahwa penyelesaian kasus munir belum selesai sehingga fakta yang disampaikan oleh akun media sosial tersebut itu merupakan fakta yang sejalan dengan apa yang ditemukan dalam proses hukum itu menegaskan kembali bahwa permufakatan jahatan itu terjadi dan masih ada individu yang belum menjalani satu proses hukum yang sebenarnya pemerintah bisa melakukan langkah-langkah proses hukum tetapi enggan dan unwilling tidak mau untuk secara politik menyelesaikan kasus-kasus ini ini menjadi catatan yang buruk nah yang ketiga adalah dari fakta tersebut tentu juga pada saat bersamaan ada pembentukan tim ad hoc kasus munir yang disampaikan yang dibentuk oleh Komnasam pada satu sisi ini satu hal yang baik tapi pada satu sisi ini pil pahit yang harus diterima karena pembentukan ini di masa injury time Komnasam harusnya pembentukan tim itu sudah bisa dilakukan dari dua tahun lalu tetapi proses hukum harus berjalan tim ad hoc harus lanjut dan Komnasam harus meneruskan ini dalam satu proses pendidikan kasus pelanggaran hambrat yang sesuai dengan undang-undang dan proses tersebut harus dilakukan secara konsisten dan kontinu gitu jangan sampai nanti ada diskusi jangan sampai kemudian satu proses ini selesai ketika masa Komnasam berakhir itu harus dihindari harus ada komitmen awal secara hukum dan secara tertulis bahwa pembentukan tim ini dilakukan dalam mengungkap kasus munir gitu ya dengan dugaan kuat tanggaran hambrat yang terjadi sehingga Komnasam walaupun ada proses nanti pergantian gitu ya tidak mempengaruhi berjalannya tim etok ini gitu dengan dan di sisi lain pemerintah dan DPR harus mendukung langkah penuntasan kasus pelanggaran hambrat dalam kasus munir ini gitu dan saya sudah cukup sangat kuat dan banyak bukti yang bisa memperkuat bahwa kasus munir adalah bagian dari kasus pelanggaran hambrat yang harus dilanjutkan dalam satu proses hukum yang serius mengajuk pada undang-undang yang ada itu aja terima kasih Pak Andi terima kasih Pak Al berkaitan dengan pandangannya tadi sudah jelas kembali ya disampaikan oleh Masa Al bahwa berkaitan dengan kasus ini ada kewajiban dari negara berkonteks konstitusi dan juga berbagai peraturan perundang-undang yang lain yang mana kasus pembunuhan munir ini penting untuk nah di sisi yang lain juga berkaitan dengan bagaimana perlu dan penting kita mengawal sama-sama ada proses menjaga yang akan memberikan memberikan terima kasih terima kasih Andi video yang sudah hadir di dalam siaran tes kali ini dan video kepada rekan-rekan media mungkin tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana kronologi kasus dan sebetulnya apa yang disampaikan oleh PYORTA belakangan ini bukanlah sesuatu yang baru bagi kami terutama yang tergabung dalam kasung karena hal tersebutlah yang sebetulnya berangkat dan menjadi sebuah landasan bagi kami untuk terus mengadvokasi kasus pembunuhan Cak Munir dan disini sebetulnya yang perlu dilihat juga adalah bagaimana negara ini seharusnya merasa terpukul atas ketidakbenaran yang tidak diungkapkan secasmi oleh negara dan malah diungkapkan oleh hater yang tidak tahu siapa dan kontras sendiri bersama dengan beberapa jaringan kasus tentunya itu di tahun 2016 sempat melakukan sidang di komisi informasi untuk meminta presiden agar segera membuka dokumen TPRF karena pasca dokumen TPRF tersebut selesai di tahun 2005 ternyata tidak pernah dibuka kepada publik secara resmi oleh negara nah disitu kita memenangkan prosesnya dimana komisi informasi menyatakan bahwa dokumen TPRF adalah dokumen publik yang harus dibuka dan diterangkan seterang-terangnya kepada publik dan itu menjadi hak bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana kronologi dan juga hasil temuan dari tim pencari fakta tapi sayangnya di sidang PT UN arahnya malah berbalik dan PT UN malah menganggap bahwa itu bukanlah sebuah dokumen publik yang padahal sebetulnya di proses sidang di dalam PT UN itu sendiri juga palah beralih mempertarakan hal yang lain bukan soal dokumen TPRF itu sebagai dokumen publik itu ada di dalam beberapa berkas hasil avokasi kami di Kontras yang waktu itu kita tempuh juga bersama dengan Mbak Suci selaku keluarga korban dan kalau misalkan mau menarik ke belakang tadi Mas Dodja Mas Aryu sudah menjelaskan bahwa memang pada sidang putusan lagi itu banyak sekali terjadi kejanggalan dan bahkan beberapa orang yang sebetulnya semestinya diperiksa itu tidak diperiksa dan tidak dilakukan tindak lanjut seperti pimpinan tertinggi PIN pada saat itu yaitu dan majelis pada saat itu juga tidak terlalu objektif dan bahkan tidak independen dan parsial untuk memperlihatkan bagaimana sebetulnya bukti-bukti itu harusnya disajikan dan mengabaikan apa yang sudah disajikan oleh Kejaksaan Agung pada saat itu Kejaksaan Kejaksaan Tertumu nah selain itu juga yang perlu di garis bawahi adalah setiap tahunnya selama 18 tahun Kasun sudah mencoba untuk terus memutar kembali mencoba berbagai cara untuk agar negara dapat bisa melakukan pengungkapan kebenaran melalui salah satunya menginformasikan kepada publik terkait dokumen KPF tersebut namun pada akhirnya ketika itu terjadi di tahun 2016 itu dianggap dokumen yang hilang atau ada bolak-balik pada saat itu antara SDI dengan Jokowi itu yang dianggap ada di Jokowi kayaknya ada di antara di SDI atau di Jokowi terus bolak-balik seperti itu sampai pada akhirnya Presiden memerintahkan kepolisian untuk mencari dokumen KPF berada di mana tapi sampai sampai dengan hari ini tidak ada kepastian di mana dokumen KPF berada nah untuk memprotes hal tersebut sebenarnya bersama dengan Kasun dan juga Omah Donir Patres juga sempat melakukan beberapa roadshow yang melibatkan anak-anak muda agar mereka juga tahu bagaimana sejarah pelan atas penggunaan pembelaaham yaitu untuk memperlihatkan siapa saja sebenarnya yang terlibat dalam pembunuhan Munir melalui salinan dokumen KPF jadi waktu itu ada beberapa kali pembacaan dokumen KPF Munir itu untuk memperingatkan dan sebenarnya agar masyarakat mengetahui bagaimana sebetulnya isi dari ataupun hasil temuan dari KPF Munir itu sendiri nah jadi kalau misalkan kita bisa lihat ini bukanlah hal baru justru malah banyak hal yang sebenarnya juga belum diselesaikan oleh negara dan sebetulnya dengan adanya hal ini Jokowi bukannya semestinya malah membuat tim untuk mengejar Biorka tapi harusnya Jokowi membuat tim untuk mencari di mana dokumen KPF dan segera menyelesaikan dan bahkan memerintahkan kejaksaan akun ataupun kepolisian untuk melakukan peninjauan kembali dan atau melakukan sebuah pencarian dokumen atas dokumen KPF agar kasusnya bisa dibuka kembali dan mungkin bisa kembali apa namanya diperiksa sebagai salah satu tersangka nah jadi berbagai eksaminasi sudah dilakukan dari proses pengambilan MUDI sampai dengan eksaminasi hasil putusan PTURN soal ketergupan masyik publik atas dokumen TPF yang semuanya sifat menjanggal dan pada masa itu juga Komnas HAM tidak pernah menyentuh sama sekali dokumen ataupun pembunuhan yang dihukumkan terhadap Munir dan mempertimbangkan untuk melakukan penelidikan ataupun kajian agar kasus ini bisa diteruskan menjadi pelanggaran hambra tapi di akhir masa yang kalau didalam pidana umum ini menjadi masa dalawasa baru Komnas HAM memutuskan untuk membuat satu tim ad hoc yang pada akhirnya ini juga akan menjadi sebuah proses selanjutnya yang akan kembali berjalan dimana kita juga belum mendapat kepastian apakah DPR ataupun Presiden akan mendukung dan juga mendana tangani dan melegitimasi kerja-kerja dari tim ad hoc ini nah maka dari itu sebenarnya kita melihat bahwa penyelidikan oleh Komnas HAM yang cukup lama ini pemakan waktu yang cukup lama dan dalam terangkat pelanggaran hambra ini yaitu kejahatan terhadap manusiaan meyakinkan bahwa memang kasus Munir sebenarnya sudah lama bisa ditetapkan sebagai kasus pelanggaran hambra tetapi ada ketidakmauan ataupun unwillingness yang dimana itu adalah langkah politik yang sama sekali diperlukan oleh pemasan ataupun oleh pemerintah dan untuk terus menutup-nutupi siapa sebenarnya dalam dibalik pembunuhan Munir dan salah satu alasannya tentu saja karena salah satu yang terduga terlibat dalam pembunuhan ini sekarang sangat dekat dengan Presiden Jokowi yaitu ANH doping Nah jadi kita sekarang ingin dari kasus ingin mendesak bahwa sebetulnya tim ad hoc ini harus didukung oleh pemerintah dan DPR RI ke depan dan wajib memastikan bahwa tim ini dapat bekerja secara aman dan dapat memiliki akses terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kasus pembunuhan Munir selain itu lembaga negara atau pemerintahan lainnya termasuk BIM Garuda Indonesia dan lembaga perlindungan saksiden korban harus terlibat aktif dalam membantu penyelesaian tim efek tersebut Nah maka dari itu harapannya walaupun pemerintahan hari ini sudah akan melalui masa transisi ke komisioner baru jangan sampai ketika ada komisioner baru pada akhirnya semua harus mengulang dari nol kembali jadi harus ada sebuah kesepakatan antara kita dan juga penyelesaian untuk memastikan bahwa ini akan terus berjalan dan dengan sistematika waktu yang sesuai dan ini harus segera didorong kepada pemerintah presiden dan GPR agar juga bisa didukung dan dilegitimasi kerja-kerjanya dan harapan dari teman-teman menurut juga masyarakat secara luas bisa terus mengawal proses penelidikan kasus MUMIR sebetulnya agar kita juga mengetahui bagaimana sebetulnya pengungkapan kebenaran ini menjadi salah satu hak korban dan salah satu hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana dosa-dosa yang terhadap warga negara terima kasih sudah hadir terima kasih juga kepada semua pembicara yang secara murid maupun daring mewakili kontras saya juga mengucapkan perasaan maaf atas kurangannya dan selamat sore baik terima kasih Pak Tia dari berbagai penjelasan pandangan informasi disampaikan oleh kawan-kawan secara offline maupun daring apakah dari kawan-kawan media ada yang ditanyakan silahkan mungkin bisa sebut nama dan juga asal asal organisasi saya saya jadi sampai sampai ini kalau ingin tanya di kesikapkan bukanlah penggunaan di catok ini kan menjelang akhir maaf berjabatkan para perjabatkan perjabatkan ada politikal baik dari pengantan dan dikawaskan dari over dari dari kawan-kawan yang kedua terken kebuk dan berjabatkan kan juga mirip 2019 yang saya tidak bisa melakukan panggung sepatu kemudian dari over Pada tahun 2020, Pak Andrius menyampaikan oleh kita semua pihak terkait dan untuk mengatakan satu orang yang tidak bersedia. Terima kasih. Terima kasih. Mengenai tim dari Komnas HAM, kami memang punya kritik yang cukup keras pada Komnas HAM. Terkait dengan pengunduran-pengunduran, kemudian bentuk tim segala macam. Walaupun sebenarnya secara undang-undang, pembentukan tim kajian dulu sebelum ini dan seterusnya tidak dipersyaratkan. Bahwa itu adalah kebiasaan, ya tapi tidak menjadi syarat. Nah, tapi di satu sisi atau di sisi lainnya, pada akhirnya kami merasa apapun peluang advokasi yang tersedia harus kami manfaatkan. Nah, jadi untuk itulah, dengan kritik dan dengan catatan, termasuk salah satunya tadi disampaikan juga oleh Fathia, dalam pernyataan kami, kami tuliskan juga bahwa ketika nanti ada pergantian pimpinan atau komisioner Komnas HAM, kami juga akan meminta untuk membuat semacam kontrak politik dengan komisioner Komnas HAM yang baru untuk memastikan bahwa tim ini jangan sampai dua bulan bekerja, pasti akan luar biasa sulit. Saya kira dua bulan itu tidak akan 100% tuntas begitu. Itu, kalaupun belum selesai, harus dilanjutkan oleh kepemimpinan yang baru. Itu satu, dan kemudian yang kedua, kami juga berdiskusi dengan kawan-kawan yang masuk ke dalam atau diundang oleh Komnas HAM untuk menjadi anggota tim ad hoc untuk memberikan kejelasan mandat. Apa sih sebenarnya tim ini? Apa targetnya? Bagaimana cara bekerjanya? Bagaimana transparansinya? Dan lain sebagainya, termasuk juga tim ini nantinya tidak boleh mengabaikan semua laporan yang sebenarnya sudah ada itu. Bahkan eksaminasi tadi yang kami juga gunakan dalam release kami, kami kutip juga di situ, itu kan sudah ada. Jadi eksaminasi kasus MUDI, kemudian laporan TPF, kemudian semua dokumen pengadilan kasus polikarpus maupun kasus MUDI, itu jangan sampai terabaikan oleh tim ini, sehingga tim ini seakan-akan mengadari nol. Kan tidak? Jadi harus gerak cepat. Nah ini yang kami upayakan. Sekali lagi, apakah Komnas HAM tanpa kritik? Tentu tidak. Karena kami luar biasa mendorongnya, dan tentu saja kita semua tahu bahwa justice delayed is justice denied. Jadi sebenarnya sudah ada langkah-langkah dari Komnas HAM yang membuat keadilan tidak diberikan kepada keluarga korban. Tapi lagi-lagi karena peluang ini ada, maka kami ingin memanfaatkan ini. Nah kemudian yang kedua, kalau mengenai Ombudsman, memang terima kasih karena ini sudah diangkat lagi ya, saya kira kabarnya memang tidak baik dari Ombudsman. Karena ya kasus ini ternyata mereka tidak menemukan ada maladministrasi. Yang sebenarnya kami juga sesalkan, karena sebenarnya menurut kami keputusan itu juga diambil terlalu tergesa-gesa, terutama barangkali salah satunya faktornya adalah pergantian kepemimpinan juga. Tapi juga kami paham seperti tadi disampaikan, betul sekali, salah satu yang dipanggil oleh Ombudsman itu tidak bersedia hadir. Nah, saya kira itu jawabannya ya. Jadi memang sudah ada, namun mereka tidak menemukan ternyata. Dan jawabannya sebenarnya juga kami sudah baca ya, dan itu semua tidak clear. Prosesnya juga perlu diketahui. Dalam proses pun itu kami yang bolak-balik nanyanya itu sampai agak stafnya ya, betul-betul kami telpon ya sudah sampai mana, ini sudah dipanggil atau belum. Kami bantu deh kamu yang telpon sampai kayak begitu. Jadi kami yang benar-benar cari tuh kontaknya Pak Sudisilalai waktu itu, kemudian bahkan membantu ada satu dokumen yang bisa didapat dari Tempo, itu kami juga yang mencarikan, bukan dari Ombudsman. Jadi bisa dibayangkan betapa sebenarnya tidak ditangani dengan baik oleh Ombudsman ketika itu. Jadi laporannya juga saat kita dikritik dan menyesalkan sebenarnya. Ya, setelah-setelah ganti komisioner. Perkenalkan tujuan dari nasi, mungkin pertanyaan utama, yang paling mendasar juga gitu ya, ini sudah memasuki tahun ke-18 dalam kasus pembunuhan mundiara. Namun apa hal utama yang menjadi problematika dalam penyusutan kasus ini? Apakah tadi sudah disebutkan juga, ada kepentingan juga di sana, ada Hendro Priyono yang mungkin disebut juga akrab dengan Jokowi, dekat dengan Jokowi. Tapi apakah ada alas lain atau memang hal utama yang memang membuat kasus ini berlarut sampai 18 tahun, memang ada kepentingan di sana. Terima kasih. Saya memulai dan saya akan mengundang kawan-kawan untuk menanggapi. Tapi saya kira itu bisa dilihat atau jawaban ini sebenarnya bisa dilihat dari indikasi-indikasi yang ada di laporan TPF, datanya Tempo, bukunya Pak Met, dan laporan-laporan lainnya yang sebenarnya menggambarkan beberapa peristiwa seputar kejadian pembunuhan, yaitu peristiwa politik. Jadi, pada putaran kedua Pilpres, karena bahkan kan Pak Hendro Priyono sangat dekat kita semua menyebutnya, tapi kita semua juga tahu bahwa TNI, jadi juga tentu saja sangat berat di situ, dan jangan lupa waktu Pak Jokowi baru pertama kali menduduki presiden, Pak Hendro Priyono juga yang menjadi salah satu tim transisi. Jadi, memang luar biasa rumit kelindarnya. Tapi saya kira yang kedua yang juga sangat belum putaran kedua. Dan kita jangan lupa, kita juga mesti melihat konteks partai yang tengah berkuasa sekarang. Waktu itu putaran keduanya adalah, tadi Kang Bagdia sudah sebutkan ya, antara Capresnya waktu itu, Megawati, dengan Pak SBY. Jadi, itu tuh kurang lebihnya. Jadi, kami sih melihatnya, kan biasanya itu ada unable, ada unwilling gitu. Ini unablenya jelas-jelas, nggak ada. Able semua, laporannya udah lengkap. Sampai laporan pengadilan, sampai dokumen pengadilan gitu. Nah, jadi jelas ini adalah unwilling, bukan unable. Mungkin ada yang mau menambah? Maka teman-teman yang lain, ada yang mau menambah? Atau teman-teman yang bergabung secara dari, ada yang mau menambah? Bahkan tadi, kenyataan dari Mbak Mufidi, ada juga pertanyaan yang diajukan oleh Mas Johan, dari narasi. Baik. Sepertinya tidak ada. Mungkin kawan lain ada yang mau bertanya? Terima kasih. Terima kasih. yang pertama soal kenapa bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAMBRA jadi tahun 2020 itu kita sudah memberikan legal opinion ke Komnas HAM yang itu berisi soal landasan dan kenapa sebetulnya kasus murid itu harus dijadikan sebagai pelanggaran HAMBRA salah satunya itu juga dari standar internasional atau ratifikasi tapi itu bisa menjadi salah satu rujukan sebetulnya bagi Komnas HAM dimana salah satunya adalah soal pengusnahan dan pembunuhan terhadap penduduk sipil dimana sebetulnya di dalam ICC itu juga tidak mengukur apakah yang namanya kejahatan terhadap kemanusiaan itu harus mengenal yang namanya kuantitas jadi ketika itu satu orang yang dibunuh tetapi terhadap elemen terstruktur sistematis dan masif yaitu karena adanya keberulangan lalu setelah itu juga ada pengusahatan jahat ada rantai pomando dan juga melibatkan jabat tinggi negara itu sudah jelas sebetulnya terdapat indikasi atas lalu yang kedua soal bagaimana ketika Komnas HAM baru menetapkan ini di tahun terakhir ya nah sebetulnya yang tadi saya bilang bahwa terlalulah tidak ada kemauan politik rezim yang memang tidak mendukung adanya kerja-kerja pembelah HAM dan dianggap bahwa ketika pengadilan yang mengadili Polikarpus dan KUHDPR itu dianggap sudah selesai dan bahkan sudah bisa bangun pabrik ya karena kita juga tidak punya vetting mekanisme dimana vetting mekanisme ini penting untuk mengukur siapa yang sebetulnya layak menjadi pejabat ataupun mendapatkan kritik pemerintahan nah karena tidak ada hal-hal semacam itu pada akhirnya para terduga pelanggar HAM hari ini bisa menuduki kursi pemerintahan yang pada akhirnya itu akan menghambat proses penyelidikan ataupun penyidikan pelanggaran HAM berat jadi tidak hanya di kasus Munir sebetulnya tapi di kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang lain juga terjadi hal yang sama nah sangat disayangkan dan ini sudah kita sampaikan ke Komnas HAM kenapa baru dua minggu sebelum 7 September pada akhirnya Komnas HAM meminta di mana itu tiap tahun yang kita tanyakan tapi tidak pernah ada kepastian kapan kasus Munir bisa diselidiki untuk masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat jadi itu sudah kita bulat-balik gitu ya kita sudah jungkir balik koprol segala macam untuk sebenarnya pinta sama Komnas HAM ayo dong kok lama banget dan baru diumumkan prosesnya yaitu 2 minggu kemarin sebelum 7 September sebelum sidang paripur lalu yang ketiga tadi apa mas sorry nah sebetulnya karena begini sudah ada unsur elemen pelanggaran HAM di dalam kasus Munir yang semestinya ini bisa jadi legitimasi bagi Komnas HAM untuk tidak mengatakan bahwa kasus ini akan keadaan luar saat jadi sudah tidak bisa lagi sebenarnya kita berargumentasi terus disitu ya bahwa kasus Munir itu daluarsa daluarsa ketika tim penyelidikan ini sudah diputuskan dan ketika Komnas HAM sudah menyatakan adanya jugaan pelanggaran HAM berat maka semestinya kasus ini sudah tidak lagi daluarsa karena ada proses penyelidikan yang akan terus berlangsung tapi disini juga harus ada kemauan dari Kejaksaan Agung untuk juga melakukan peninjauan kembali melalui dokumen-dokumen yang sudah ada apakah ada teman-teman lain yang mau menyebut pertanyaan silakan sejauh ini seperti apa apakah apakah tidak ada teman-teman yang terima kasih teman-teman terima kasih maaf maaf karena tidak pakai microphone ada pertanyaan mengenai komunikasi dengan Komnas HAM terkait dengan tiga orang yang diundang terutama kata penanya Bang Usman belum memberikan jawaban kepada Ketua Komnas HAM sudah menolak bahkan sepertinya lebih baik Usman saja yang langsung menanggapi silakan oke terima kasih terima kasih teman-teman jadi memang saya sudah menyampaikan penolakan itu dan ada beberapa pertimbangan yang jadi dasar dari penolakan yang bersifat pribadi tentu lebih pada kebijakan organisasi di Amnesty Internasional yang tidak dapat menjadi bagian dari misi resmi sebuah pemerintah atau sebuah lembaga negara termasuk Komnas HAM tapi di luar itu memang juga terdapat semacam catatan lah dari rapat Amnesty yang melihat mandat waktu yang sangat terbatas juga belum tentu memungkinkan hasil yang optimal sehingga kita juga harus menimbang apakah itu nantinya akan tidak maksimal akan mengecewakan korban atau mengecewakan masyarakat misalnya dan ketiga saya kira sebenarnya penolakan saya tidak berarti bahwa Kasum menolak tim ad hoc itu karena saya hanyalah satu diantara yang diusulkan oleh Kasum tapi memang dua orang lainnya pada akhirnya juga mengharapkan ada sikap kolektif bersama saya sambil mempertimbangkan kembali undangan Komnas HAM tersebut jadi tentu ada rasa tanggung jawab bahwa kami adalah orang-orang yang juga mendukung atau menuntut Komnas HAM agar membentuk tim ad hoc atau melakukan penyelidikan pro justisia atas perkara ini jadi mudah-mudahan paling lambat hari Rabu ini akan kami putuskan bersama dengan terlebih dahulu juga berbicara dengan Komnas HAM jadi apa yang paling mungkin bisa dilakukan dalam dua bulan apa yang bisa dicapai tentu semaksimal mungkin sebaik mungkin akan dilakukan seandainya kami masuk di dalam atau seandainya kami memutuskan masuk di dalam tim tersebut itu karena juga dibutuhkan keseriusan negara dalam arti Presiden dan sejumlah menteri yang berhubungan misalnya bukti-bukti yang barangkali masih perlu digali lebih jauh sangat berhubungan dengan lembaga-lembaga lain baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri sebagai contoh tentu kita memiliki kepentingan untuk mendapatkan data informasi surat atau keterangan atau bukti yang berhubungan dengan peristiwa peracunan almarhum yang salah satunya terjadi di Bandara Cangi Singapura tentu itu diperlukan sebuah kerjasama dan bantuan dari lembaga lain misalnya Kementerian Hukum dan HAM untuk mengajukan katakanlah permintaan kepada Kementerian Luar Negeri sehingga bisa diproses di dalam rangka kerja diplomatik dengan pemerintah Singapura berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 atau berdasarkan perjanjian hubungan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perjanjian ASEAN ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance atau juga dalam kerangka kerjasama luar negeri lainnya misalnya dengan pemerintah Amerika Serikat yang ketika itu pernah memberikan bantuan teknis melalui FBI untuk pelacakan percakapan dan komunikasi telepon yang ada di nomor telepon Munir maupun beberapa nomor telepon orang-orang yang dianggap terlibat atau dianggap memiliki informasi penting di dalam percakapan itu demikian pula dengan pemerintahan Belanda seandainya memang masih ada yang perlu digali nah di dalam negeri tentu saja kita harus mempertimbangkan bukan sekedar menetapkan perkara ini sebagai kejahatan kemanusiaan tetapi apakah laporan itu dapat di kembangkan sehingga layak untuk dipertimbangkan di dalam penyidikan hukum oleh jaksa agung dalam kerangka undang-undang pengadilan hak asasi manusia karena penyidikan dalam perkara ini dalam perkara pelanggaran berat adalah jaksa agung juga mungkin perlu dipertimbangkan kembali misalnya apakah proses penyelidikan perjustisia ini memungkinkan untuk diperolehnya sebuah novum atau sebuah keadaan baru atau bukti baru sehingga ketika diserahkan kepada jaksa agung jaksa agung juga dapat mempertimbangkan dilakukannya peninjauan kembali khususnya terhadap mantan DPT 5 Badan Intelijen Negara tentu terhadap Polikarpus dengan sendirinya gugur karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia begitu pula dengan perkara dalam berkas lainnya seperti Indra Setiawan mantan Direktur Utama Garuda itu juga mungkin memerlukan bantuan lebih jauh dari maskapai penerbangan Indonesia terkait dengan data-data yang mungkin masih ada dan belum sempat diperoleh sehingga dapat memperjelas membuat terang perkara ini demikian pula dengan otoritas lainnya seperti Angkasa Pura jadi saya kira kita benar-benar sedang mempertimbangkan seberapa realistis kerangka waktu yang tersedia kurang dari dua bulan itu untuk mengerjakan apa yang diharapkan oleh semua pihak demikian terima kasih saya menambahkan sedikit saja supaya kita menurut saya jangan salah fokus jangan salah fokus kemudian kita seperti yang oh karena Usman gak mau maka tim gak akan jalan tidak begitu cara berpikirnya yang Kasum dan Komnasam itu kan tidak ada hubungan kelembagaan sebenarnya kami gak punya MOU atau apapun tapi kami sebagaimana halnya banyak organisasi non-pemerintahan lainnya tentu saja memberi masukan berdiskusi secara terbuka juga mengkritik seandainya pada saat ini seperti Usman sampaikan kami semua tentu saja mendukung supaya teman-teman yang diundang membuat mandat yang jelas sekali itu untuk tujuan kita semua tapi kalaupun nanti ada perkembangan lebih lanjut yang jelas bukanlah kemudian jadi kewajiban Kasum untuk ikut atau tidak ikut begitu ya jadi jangan salvok dan sesungguhnya dari Kasum sendiri waktu itu Andi dan kawan-kawan bikin daftarnya banyak yang diajukan nama itu dan Usman itu diajukan sesungguhnya sebagai mantan anggota TPS jadi bukan perwakilan Kasum karena kami tidak ada keterikatan kelembagaan Komnas HAM jadi ada atau tidak ada Usman ataupun yang lainnya saya kira Komnas HAM tetap harus jalan terus dengan tim ad hoc ini toh kalau tidak tiga itu kami berapa nama di akhirnya lima belasan ya banyak teman-teman dan semuanya sudah kami buatkan rekam jejaknya dalam rangka bukannya kontrak dengan Komnas HAM tapi kami merasa ingin berkontribusi supaya tim ini benar-benar jalan jadi mohon jangan salvok kemudian kita seperti yang wah ini gara-gara Usman gara-gara Usman gak ada hubungannya seperti itu tim ad hoc tetap jalan baik mungkin itu saja teman-teman terima kasih untuk Bang Usman dan juga Mbak Dibib berkaitan dengan jelasannya dan juga saya ucapkan terima kasih pada berbagai narasumber dan juga rekan-rekan media nanti saya sudah berikut pada agenda serang pers Kasum hari ini mungkin bisa saya cukupkan kalau misalkan ada teman-teman ada pertanyaan yang lebih lanjut untuk ditanyakan pada narasumber saya persilahkan nanti saat doorstop mungkin sekian dari kami selamat terima kasih amin